Hai semua jumpa lagi dengan saya Linda di channel ayo masak ayo makan hari ini kita tidak akan masak teman-teman karena kebetulan saya baru keluar dari rumah sakit ya jadi hari ini kita hanya akan bikin bikin video gimana caranya kita menghitung bikin resep sesuai dengan telur yang ingin kita gunakan atau sesuai dengan loyang yang ingin kita gunakan sekarang contoh ya kan kemarin ada tuh yang sempat komen minta resep gimana caranya dibikinin sifon cake untuk di paper cup yang sudah ada kemasan dijual jadi enggak pakai cetakan sifon lagi tapi langsung di cupnya itu dan cupnya itu biasanya dia muat hanya tiga telur sementara di resep yang kalian punya mungkin ada lima telur ada enam telur ada tujuh telur sekarang kita akan hitung bagaimana caranya pembagian melalui telur seandainya kita mau bikin tiga telur tapi resepnya nih lima telur ya caranya tuh gampang banget ya teman-teman pertama kita hitung telurnya dulu disini kan ada lima kuning telur nah ini lima kita bagi lima kemudian kita kalikan tiga jadi tiga telur dan sekarang untuk gulanya disini gulanya ada 120 gram kita kita bagi lima setelah kita bagi lima kita kalikan dengan tiga jadinya 72 gram satu saset santan instan isinya 65 gram jadi 65 gram dibagi lima dan kita kalikan tiga karena saya ingin santannya lebih banyak saya hitungnya seperti ini 65 gram ditambah dengan air putih 100 gram jadi 165 gram kita bagi lima dan akan kita kalikan tiga totalnya itu kan 99 gram nah saya pakai satu saset santan instan 65 gram jadi 99 gramnya ini kita akan kurangi 65 gram nah hasilnya ini 34 gram adalah air putihnya karena saya ingin santan instan lebih banyak daripada air putih dan untuk air putihnya seandainya kita ingin lebih rich lagi rasanya bisa kita ganti dengan susu cair untuk minyak sayurnya sama 50 gram minyak sayur kita akan bagi lima dan kita akan kalikan tiga jadi ini nanti semua bahan kita akan bagi menjadi lima dan kita akan kalikan tiga sekarang kita akan hitung sesuai dengan loyang misalkan disini kan loyangnya kalau kita mau bikin lapis legit disini saya bilang loyangnya cukup untuk ukuran 18 cm sementara kalian ingin bikin loyang ukuran 22 cm gimana cara hitungnya yuk kita mulai nah sekarang saya ada resep lapis legit ukur untuk loyang 18 cm dan kita akan rubah menjadi 22 cm 200 gram wisman akan kita bagi menjadi 18 karena 18 cm loyangnya kemudian kita kalikan 22 cm loyang yang ingin kita gunakan kalau untuk loyang ukuran 16 cm ya kalian bagi 18 kemudian kalian kalian kalikan dengan 16 cm kalau saya mau bikin loyang ukuran 30 cm dan ini berlaku untuk semua resep yang ada disini tinggal kalian kalikan dengan ukuran loyangnya 18 cm lalu kalian kalikan dengan ukuran loyang yang kalian inginkan jadi nanti ketika kalian baca resep nggak perlu tanya kalau untuk loyang ukuran segini berapa kalau untuk loyang ukuran segini berapa tak perlu kalian hitung sendiri udah bisa terus kalau seandainya ini kan loyang ukuran ukuran 18 cm telurnya kebanyakan nih eh 20 kuning telur menurut kalian kalian maunya pakai cuman 10 telur aja atau berapa telur gitu gimana caranya gampang disitu kan tertulis 20 atau 22 kuning telur itu sekitar 350 gram kalian tinggal bagi aja 350 gram satu kuning telur tuh berapa pokoknya totalnya kuning atau jumlah telurnya harus 350 gram mau itu ada putihnya atau mau itu cuman kuningnya saja kalau kalian terserah mau kuningnya 5 terus putih telurnya berapa terserah yang penting jumlahnya sama jumlah gramnya sama terus nanti kalau kalian tanya jadi ini nanti rasanya akan sama nggak enaknya dengan yang kita pakai kuning telur semua ya tentu saja beda sayangnya jadi setiap resep yang kalian rubah resepnya bahannya udah pasti dia akan merubah rasa tapi kalau kalian hanya rubah gramnya saja sesuai dengan loyang yang kalian inginkan itu rasanya akan tetap sama karena dari kue yang besar kita bikin menjadi kecil atau dari kue yang kecil kita bikin menjadi besar untuk rasa tetap sama hanya besarnya saja yang berbeda sampai disini dulu videonya teman-teman semoga ini bermanfaat dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan silahkan kalian tulis komen di bawah nanti pasti saya balas sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman bye bye